Intro Geis Halifah tidak mencerminkan jabatannya saat bela Formula E Ditulis oleh X Hardy Formula E tinggal 5 bulan lagi, tapi skala persiapan masih belum nampak jelas Apalagi track sirkuitnya, venue lain tampak jelas bentuk dan lewat sirkuitnya Sedangkan yang di Jakarta masih belum ada Katanya sih bisa dikejar dan siap pada waktunya Tapi melihat kondisi lapangan di mana lokasinya adalah tempat pembuangan lumpur yang tanahnya lunak Banyak yang ragu dengan penyelenggaraan Formula E di Jakarta Komisaris PT Taman Impian Jaya Anjol, Geis Halifah Yang juga pendukung setia Anis, geram dengan kritikan dari netizen saat persiapan Formula E Melalui cuitan di laman Twitter pribadinya, Geis Menyebutkan orang-orang yang hanya bisa melayangkan kritikan soal Formula E sebagai kaum otak dikit Kaum otak dikit sebelumnya nyinyir JKT tidak ada dalam agenda Formula E Lalu ada pengumuman dari London Lalu nyinyir soal biaya ternyata jauh lebih murah Kemudian nyinyir soal tempatnya di mana Lalu diumumkan Anjol Sekarang nyinyir soal persiapan yang katanya cuma tinggal 5 bulan Goblok, Geis Halifah Komisaris perusahaan tapi ngomongnya santun sekali ya Kaum otak dikit Ada kata goblok lagi Kirain mau kasih penjelasan Soalnya dia akan petigi perusahaan Tidak taunya cuma sumpah serapah dan nyinyir doang Malu dong ah Bila Anis dapat apa sih? Ngapain balas sampai segitunya? Sampai-sampai terlihat konyol? Atau jangan-jangan dia frustasi karena memang waktu semakin mepet Dan apapun belum dikerjakan Belum lagi soal penjualan tiket, sponsor, dan lain-lain Negara lain sudah jelas sirkuit dan aspek lainnya Sering ke Jakarta, apapun belum jelas Kalau ditanya ke saya apakah sirkuit bakal siap tepat waktu? Saya yakin bisa siap Ada tapinya Kemungkinan besar bakal amburadul persiapannya Tahu sendirilah kalau kerja Anis itu gimana modelnya Sirkuit bakal siap, Jakarta bakal gelar Formula E Yang jadi masalah adalah apakah bakal bikin bangga atau malah malu-maluin Karena persoalan-persoalan yang timbul nantinya Apakah beneran bakal jadi atau sekedar jadi kayak sumber sapan Yang banyak terima keluhan dari masyarakat? Geis ini tidak ada bedanya dengan Musuni Umar Membelah tapi caranya lucu Yang satu komisaris, yang satunya lagi rektor universitas Tapi cara bicara, penjelasan, dan ucapannya Sama sekali tidak mencarbunkan jawabatannya Kalau orang awam biasa masih bisa dimaklumi ngomong begitu Sungguh malu-maluin aja Saya sendiri masih penasaran Bagaimana mereka akan bikin sirkuit di tanah yang masih mentah dalam waktu lima bulan Belum lagi, teripun penonton, pedok, dan fasilitas mendukung lainnya Kalaupun bisa diselesaikan, agak diragukan hasilnya akan bagus Yang dikhawatirkan adalah Formula E ini bukan bikin bangga Malah bikin Indonesia dipermalukan internasional Dan jadi bulan-bulanan selama berminggu-minggu Melihat track record aneh selama ini, ada rasa was-was Harusnya kalau memang ngotot mau selenggarakan Formula E Jauh-jauh hari bikin persiapannya Kan seharusnya Jakarta jadi tuan rumah tahun 2020 Saat ini terjadi pandemi, acara dibatalkan hingga dua kali Harusnya Pemprov DKI bisa memanfaatkan kelebihan waktu Untuk mempersiapkan semuanya Di saat Jakarta batal jadi tuan rumah Harusnya sirkuit sudah boleh dibangun untuk penyelenggaraan tahun-tahun berikutnya Tapi setengah tahun menuju hari acara pun masih belum jelas venue-nya Ancol baru-baru saja diumumkan sebagai lokasi venue dengan lokasi kosong melompok Sirkuit MotoGP aja dikerjakan beberapa tahun Dan itu pun fasilitas lainnya tidak siap 100% Ini dalam waktu lima bulan lagi, sungguh perasaran Bagaimana persiapan Formula E akan selesai Nanti kalau break ini malu-maluin karena efek kepepet Apalagi gagal total Tinggal kita lihat bagaimana reaksi Casey dan Musuni Umar menyikapi ini Mungkin saat itu mereka bakal irit bicara dengan alasan sakit gigi Tapi kita maklumi saja soal Formula E ini adalah harapan terakhir untuk mengangkat nama Anis Bapaknya berat, apalagi pendukung Anis Pasti semakin kencang memarketingkan Formula E secara all out Dikritik sedikit, mereka bakal kesal dan lepaskan dali Bulan Maret nanti Indonesia akan menjadi tuan rumah MotoGP di Madaliga, Lombok Tiket premium seharga Rp 50 juta sudah sold out semua Kita lihat Formula E bisa menandingi sampai sejauh mana Bagaimana menurut Anda? Sebetulnya kasus korupsinya Ahok Kasus korupsinya Ahok ini sudah disini paling gampang Kenapa? Paling gampang karena dari teman-teman di KPK ini tinggal mengeluarkan dari freezer Kemudian ditaruh di microwave 5-10 menit sudah bisa disantap Jadi sudah siap saja kasusnya cuma karena freezer tadi Ada beberapa kemungkinan dari isu Ahok dilaporkan ke KPK Ditulis oleh Shardi Poros Nasional Pemberantasan Korupsi atau PNPK Melaporkan Ahok ke KPK atas 7 kasus sedukian tindak pidana korupsi Sebagian dari kasus-kasus tersebut bahkan telah diselidiki KPK di bawah pimpinan sebelumnya Namun tidak jelas kelanjutannya Kata Presidium PNPK Adi Emma Shardi 7 kasus sedukian korupsi tersebut antara lain rumah sakit sumber waras Lahan di Taman BMW Lahan Cangkaring Barat, TNJSR, Reklamasi Teluk Jakarta, Danan Bajatar dan Penggosuran Selain Ahok, ada banyak nama lain yang juga dilaporkan Sebagian besar adalah nama-nama yang digadang-gadang agak nyapres Kemudian ada Erik Thohir terlibat PCR atau tidak Ada Luhut Panjaitan terlibat PCR atau tidak Kemudian ada Elangga Hartarto terlibat Kartu Prakerja atau tidak Kemudian ada Anis Baswedian Ada persoalan Formula E atau tidak Dan banyak lagi kandidat lain Kata Presidium PNPK Adi Masardi Kepenur Jateng Ganjar Pernowo juga ikut dilaporkan terkedukan kasus EKTP Adi juga ikut dilaporkan Ini agak sedikit diluar dugaan Dan satu lagi Kenapa tidak sekalian laporkan kasus hambalang dan petral Mari kita fokus saja ke Ahok Ahok enggan mengomentari laporan terhadap dirinya Ahok menyampaikan terima kasih atas info yang diberikan kompas.com Terkait pelaporan PNPK terhadap dirinya Melalui pesan singkat Ahok melemparkan sejumlah link pemberitaan yang menyebut Sejumlah kasus dugaan tidak pidana korupsi sudah selesai disidangkan Ahok menilai KPK pada era kepemimpinan Ketua Agus Raharjo Bahkan menyebut tidak ada perbuatan melawan hukum terkait pembelian lahan di rumah sakit sumber waras Kasus ini mengemuka pada tahun 2016 Terima kasih atas infonya Monggo mengirimkan link pemberitaan terkait kasus-kasus yang dilaporkan PNPK Sudah pernah diperiksa semua kata Ahok Selain itu Ahok juga berpandangan bahwa pengadilan negeri Jakarta Selatan Juga telah menolak permohonan praperadilan masyarakat anti korupsi Indonesia Atau maki terkait kasus dugaan korupsi lahan jengkareng Jakarta Barat Soal kasus Ahok dan ganjar ini adalah isu lama kan? Kenapa diungkit lagi? Kalau kasus Formula E, okelah Masih fresh dan belum ada kejelasan status kasusnya Karena masih diusut oleh KPK Tapi kalau kasus Ahok ini sebenarnya sudah basi Tidak ada aturan yang dilanggar Kalau memang Ahok dinyatakan bersalah dari dulu sudah diciduk Begitu juga dengan ganjar yang kasusnya sudah lama Saya melihat ada beberapa kemungkinan kenapa Ahok dilaporkan Dan lucunya kasusnya dilaporkan cukup banyak Ini beberapa dugaan dari yang pernah saya baca Apakah ini ada kaitannya dengan politik? Kan Ahok bisa disebut sudah tamat karir politiknya Mau calonkan diri sebagai presiden pun tidak akan bisa lagi Kecuali ada perubahan dalam undang-undang Apakah ini ada kaitannya dengan rumor Ahok akan gantikan Anis Setelah selesai masa jabatannya? Ada sebagian netizen yang menduga ke arah ini Presiden yang akan menunjukkan langsung pengganti gubernur sementara hingga tahun 2024 Tapi bukankah Ahok tidak bisa lagi secara undang-undang? Kalau bisa, mantap benar Saya dukung seribu persen